Baik, jumpa lagi kita di berbagai matematika Hari ini akan kita bicarakan tentang Pembahasan, prediksi soal-soal, tes masuk, SMA plus Dan sekolah unggulan Oke, kita mulai aja Jika A, B, C adalah bilang positif Dimana A star B sama dengan A kali B berdua B Dan C Bagar sama dengan C 14 Hasil dari 12 bagar Star 2 adalah berapa Jadi kita kerjakan mulai dari dalam kurung ini Ya, jadi berarti Di sini C nya sama dengan 12 Berarti 12 tambah 4 sama dengan 16 16 star 2 Berarti 16 kali 2 per 2 kali 2 Sesuai dengan definisi ini Maka 2 dibagi 2 1, 16 dibagi 2 adalah 8 Berarti jawabnya adalah C Selanjutnya kita lihat Untuk fungsi H memetakan X, G, A, X tambah B Ditentukan oleh Ditentukan A dan B Bilangan bulat, bayangan 1 oleh H adalah min 1 Bayangan 4 oleh H adalah 8 Maka nilai A tambah B adalah Jadi, ini artinya adalah AX sama dengan AX tambah B Jadi, untuk X sama dengan 1 Dan untuk X sama dengan 4 Maka hasilnya 8 Maka kita peroleh Untuk X sama dengan 1 Berarti AX tambah B Sama dengan min 1 Sedangkan untuk X sama dengan 4 Berarti 4A tambah B Sama dengan 8 Kalau kita eliminasi Kita kurangkan Jadi, B kurang B 0 A kurang 4A Sama dengan min 3A Min 1 kurang 8 Minus 9 Kalau sama-sama dibagi minus 3 Maka kita dapatkan A nya 3 Kalau kita masukkan ke maris 3 Berarti 3 tambah B sama dengan minus 1 Berarti B sama dengan minus 4 Berarti jawabnya adalah A Selanjutnya, kita lihat lagi Pada tumpukan batu patah Banyaknya batu patah Paling atas adalah 8 buah Tepat di bawahnya ada 10 buah Dan seterusnya, setiap tumpukan di bawahnya Selalu lebih banyak 2 tumpukan di atasnya Jika ada 15 tumpukan batu patah Berapakah banyak batu patah Pada tumpukan paling bawah Berarti ini adalah barisan aritmetika Kita tahu bahwa barisan aritmetika itu Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N Kurang 1 kali B Nah, berarti kita tinggal masukkan A nya sama dengan 8 Bedanya tadi sama dengan 2 Berarti U15 Sama dengan 8 tambah 15 kurang 1 Kali 2 Atau 8 kali 15 kurang 1 Sama dengan 14 Kali 2 28 Berarti hasilnya 36 Berarti jawabnya C Selanjutnya, kita lihat lagi Manakah di bawah ini yang merupakan identitas Jadi, kalau dikatakan identitas Identitas berarti yang di kiri sama dengan yang di kanan Jadi, kita cek saja 1 Kalau misalnya A A kurang B Kali A tambah B Itu artinya A kali A A kuadrat A kali B A B Min B kali A min A B Min B kali B sama dengan min B kuadrat Jadi, A B kurang A B sama dengan 0 Tinggal A kuadrat kurang B kuadrat Berarti yang ini benar Otomatis Maka yang lainnya salah Jadi, jawabnya adalah A Kemudian Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola biru 4 bola hijau Dan 2 bola merah Jika diambil 3 bola secara acak Maka peluang kejadian terambilnya 1 bola hijau 1 bola merah Dan 1 bola biru adalah Berarti Kita tahu kalau peluang biru Hijau itu adalah 4 per 10 Sedangkan merah itu 2 per 10 Sedangkan yang biru itu adalah 4 per 4 per 3 per 4 per 10 ya Berarti Ini sama-sama dibagi 2 aja Berarti tinggal 2 per 5 Ini tinggal 1 per 5 Ini tinggal 2 per 5 Berarti 4 per 125 Jawabnya adalah D Selanjutnya kita lihat Diberikan persamaan garis lurus K, L, dan M Dimana garis K Y sama dengan AX tambah 1 Tiga lurus terhadap garis M Dan Gradien garis M Merupakan jumlah Kuadrat dari Gradien garis L Dan 1 Jika garis L 3Y Kurang 6X Sama dengan 3 Maka diperoleh nilai A Sama dengan berapa Nah jadi kita cari Gradien dari garis K Jadi garis K itu Gradiennya adalah Ini Koepisien X Kalau tegak lurus Dengan garis M Berarti Kalau Hasil Gradien Berkalian gradiennya Sama dengan Min 1 Sedangkan Gradien garis L Yang ini Berarti Minus 6 Minus Minus 6 Per 3 ya Berarti Hasilnya adalah 2 Berarti Gradien garis L Itu adalah 2 kuadrat Tambah 1 Gradien garis M Sama dengan 2 kuadrat Tambah 1 Sama dengan 5 Berarti Dapat kita Tentukan ML Minus 6 Ber Kita Sama dengan 2 MM Sama dengan 2 Pangkat 2 tambah 1 1 Sama dengan 5 2 kuadrat Garis Tidak lurus Jika Hasil Berkaliannya Sama dengan Min 1 Tadi Berarti A kali 5 Sama dengan Min 1 Berarti A Min C Ber 5 Berarti Jawabnya Adalah B Selanjutnya Kita Lihat Lagi Berdasarkan Soal nomor 6 Nilai SJ Yang diperoleh Dari Persamaan Garis K Dan L Adalah Jadi Kita Sudah Dapatkan Tadi Kalau Garis L Itu Adalah 3 Y Kurang 6 X Sama dengan 3 Sedangkan Garis Y Karena A Tadi Sudah Dapat Berarti Minus 5 X Tambah 5 Atau 5 Y Sama Dengan Minus X Tambah 5 Berarti X Y Itu Adalah Titik Potong Kedua Garis Ini Jadi Kalau Kita Cari Caranya Adalah Kita Eliminasi Ya Kita Eliminasi Atau Kita Substitusi Supaya Lebih Mudah Karena X Ini Bisa Kita Ubah Ke Yang Ini Kita Pindahkan Ke Kanan Berarti X Sama Dengan Minus 5 Y Tambah 5 Sama Dengan X Berarti 3 Y Kurang 6 Kali Ini Ganti Dengan Minus 5 Y Tambah 5 Sama Dengan 3 Berarti Minus 6 Kali Minus 5 30 Tambah 3 33 33 33 Ini Kurang 30 Kalau Pindah Ke Kanan Jadi Tambah 30 Tambah 33 Berarti Y Sama Dengan 1 Kalau Y Sama Dengan 1 Kita Pindah Masukkan Kemarin Berarti Minus 5 Tambah 5 Sama Dengan 0 Berarti 0,1 Berarti Jawabnya Adalah D Terus Kita Lihat Lagi Pintu Baku Dari Ini Jadi Caranya Adalah Kita Hitung Dari Sini 1 2 3 4 5 5 Jadi Berarti Pangkat Minus 5 Kalau Enggak Ini Jawabnya Sebenarnya Kalau Enggak AC Tapi Yang Pastinya Itu Yang Kita Lihat Ini Kalau Kita Bulatkan Kesatuan Terdekat Jadi 9 Kita Dekatkan Lagi Kita Bulatkan Berarti Jadi Ini 4 Berarti 4 4 Kali 10 Pangkat Minus 5 Jadi Prosesnya Seperti Itu Ini Bisa Kita Rubah Menjadi Bentuk Bakunya Seperti Ini Berarti Kita Dapatkan Hasilnya Jawabnya C Kemudian Kita Lihat Lagi Titik Extring Pada Grafik Kuadrat Di Bawah Ini Adalah Jadi Kalau Kita Lihat Sebenarnya Kita Hanya Mau Mencari X Ini Berapa Ini Ini Adalah Titik B X B Y B Nah Cara mudahnya Adalah Bahwa X Dapat Kita Cari Dengan X 1 Tambah X 2 Dibagi 2 Berarti Minus 12 Tambah 2 Per 2 Berarti Minus 10 Per 2 Sama Dengan Minus 5 Jadi Minus 5 Koma Minus 49 Jawabnya B Terus Kita Lihat Lagi Semua Persamaan Garis Jawa Ini Mempunyai Gradien Sepertiga Kecuali Jadi Kita Cari Gradien Itu Kalau X Tambah B Sama Dengan C M Sama Dengan Minus A Per B Maka Jawabnya Adalah C Oke Jadi Itu Aja Untuk Pertemuan Kita Hari Ini Tetap Semangat Dan Sampai Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Terima selamat menikmati